Terima kasih masih bersama dengan kami, wah langsung two shot disini sama-sama pink kita ya dengan bunda Yayang Senur dan kalau mendengar namanya pasti tidak pernah lepas dari Senur, dari nama almarhum suami Arifin Senur, seorang sutradara yang hebat yang tidak pernah memberikan peran utama. Tapi ternyata ketika menjadi peran pembantu untuk dibibir Mary itu malah mendapatkan piala citra, tapi sebelumnya mau tau nih, asal-muasal berkenalan dengan Your Late Husband itu gimana ceritanya, siapa yang naksir duluan, siapa yang mulai duluan, pokoknya gini kan, dia kan bikin film Suci Sang Primadona di Surabaya, nah gue ikut dong mas gitu ya, nah dia ngajak sebenarnya laki-laki doang di teater kecil, gue bilang, wah ikut dong, apalagi ada Rano Karno, gue mau dong memainkan Rano Karno gitu ya, wah bukan fans sama Rano Karno. Akhirnya ikut gue ke Surabaya, terus gue dia pencatat kan, pencatat continuity gue, yang belum seluruh adegan, tapi continuity, terus kalau udah selesai syuting, dia kan suka ngobrol, dia ajak gue sama si Charlie namanya, Charlie Sahetapi, karena gue yang satu-satunya cewek, yang berani bilang sama dia, mas mau minum, mas udah waktunya break gitu, dia kok gak dibilang break, dia ada jam 3 dia, gak ada break makan, gak ada break makan, gak ada break apa-apa, dia gak mikir kesitu kan, orang teater kan gitu gak mikir gitu, sementara lampu udah, Udah kegelaparan kan ya dia, berarti rasa cinta itu tumbuh dari perhatian-perhatian yang benda, oh iya Di film Baby Mary itu apa rasanya memerankan film yang disutradarai oleh suami sendiri? Biasa aja kena udah pernah disutradarai di teater kan, dia tau gayanya gitu, udah tau Waktu dia selama dia nulis gue juga baca, kasih liat ini gimana gitu, terus gue gue koreksi yang disitu, kalau ada yang gue koreksiin ya, ada pendapat gue gitu gue kasih tau, jadi semua skripnya tuh udah tau gue gitu Jadi wajar aja ketika akhirnya dimendapatkan kesempatan atau keadaan membuat akhirnya menjadi sutradara juga, in a way udah siap kan untuk semua dibutuhkan Iya, karena gue selalu mendampingi dia, gue tau tuh bagaimana menyutradarai gitu, gue tau menyutradarai itu gak gampang, gue tau itu Nah dia kan meninggal, dia meninggal itu, meninggalkan skrip yang sebetulnya untuk 10 episode, tapi dia baru bikin 7 gitu, terus meninggal Tujuh udah syuting? Engga, baru selesai skripnya, baru skenario-nya, baru skenario-nya Meninggal, terus udah gitu waktu itu meninggal, si Ram bilang deketin Putu Wijaya, terus Putu Wijaya kasih tau sama gue Nah jadi udah gitu, Putu bilang sama saya, yang aku diminta Ram untuk bikin film, bukan telepon biasa Oke, saya bilang, eh biasanya saya telepon dia, jangan deh Putu, biar saya bikin, bilang gitu Nah saya pikir, Putu sama Mas Arifin, gayanya lainnya, jadi itu kayak apa gitu ya Akhirnya semua sutradara yang dideketin oleh Pak Ram, gue teleponin Tolak dong, gue mau saya bikin Mereka semua rupanya, rupanya percaya bahwa ini yang pasti bisa gitu Karena selama ini yang mendampingi kan, sampai mixing ke Jepang, saya juga yang ngejain gitu kan Jadi saya bikin, akhirnya dapet apa yang Pak Ram mau, best TV series Wow Ini merupakan keberakan pertama ya, sebagai sutradara dan dengan gimana caranya untuk bisa meyakini diri sendiri dan juga orang lain Gue yakin bahwa gue bisa Ini kalau di belakang ada fotonya Bunda juga Oh ya, ini waktu film Matahari-Matahari ini Itu Mak Wok Terus Reni Norka Itu Reni Norka Dia juga pencatat dia Ini tahun berapa Bunda? 85 kayaknya 85 Matahari-Matahari itu, gue blue jean girl gue Bunda, pengen jadi sutradara lagi atau gimana? Lebih menikmati akting atau jadi sutradara? Lebih menikmati akting Lebih menikmati akting Karena kalau akting kita hujan, catering telat, kita masa bodoh, kita tidur Kalau sutradara, wuih catering terlambat, pemain bego, hujan, pemain senyak, musik Gak bisa-bisa gitu ya Tapi abis itu kan sempat jadi sutradara Dan itu gue terpaksa cari uang buat marah sekolah di Amerika Jadi gue termasuk sutradara yang dibayar banyak juga waktu itu Jadi totalitas dalam segala aspek ya Termasuk ketika mendapatkan peran sebagai ini benar nih? Sebagai pocong Sebagai pocong? Orang meninggal ya Itu gimana? Itu sutradaranya namanya Hadrah Dia bilang pocong Pocong itu cuman mati kan namanya Bikir asik nih gue gak usah Gak usah ngapalin Gak usah ngapalin dialog Gak usah cari-cari karakternya gimana Ternyata pocongnya gentayangan atau gimana? Tidak aja gue mati gitu Masya Allah gue belum pernah kerja sesusah itu Loh? Susahnya gimana nih? Susah pekerjaan yang paling susah selama ini Susahnya gimana? Kan gue harus atur nafas gue Atur nafas gue pakai mulut kan Mulut dibuka sedikit Gue harus ngatur Ini gak boleh kelihatan kan? Gak boleh kelihatan Gak boleh kelihatan Bergerak ya Dan hidung gak boleh Udah gitu Itu kapas yang di hidung gue Cobot Datang si siapa pemain gue? Apa pemain? Aca 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 datang timik-timik dia lihat Lihat ada orang Lama kan tuh? Lama kan tuh? Terus dia diem-diem Dekat-dekat gue gitu MCU Dia ambil pelan-pelan Dia ambil Lihat-lihat lagi Lalu ini pasang Kayak gitu tuh Itu yang Karten-nya ya Yang kapas Ini copot Si pita itu copot Mau gak kalau ditawarin jadi bacong lagi? Mau Tapi bayaran harus naik Bayaran naik Mungkin topo Mereka tau ya effortnya bisa mendapatkan kiala juga Kalau harusnya tuh ya Iya Best Pocong performance Iya Itu karakter atau Peran paling berat? Paling berat Itu pekerjaan paling berat Tapi gue mesti Mesti atur nafas gue kan? Gila gue aja Dari begitu banyak film Sinetron FDV yang bunda pernah Jadi panggil Yang paling sulit Yang paling sulit justru jadi Pocong Yang paling sulit Sebenernya kebiasaan bunda Ketika bunda menerima skenario Oke Saya mendapatkan peran ini gitu Apa yang bunda terapin untuk Bunda nanti berakting? Jadi yang penting adalah kita Tau ceritanya apa Oke Tau ceritanya Dan kita sebagai apa Imajinasikan Jadi yang kelihatan nanti adalah Peran tersebut Gue Sama peran yang gue Yang gue Yang gue cekakan Ya Kangen teater gak sih? Kan teater film itu kan beda kan? Disiplinnya beda Kalau teater tuh latihannya Sampai berbulan-bulan gitu Kalau film kan kadang-kadang Apalagi sekarang Tergantung produksinya ya Ada yang Readingnya lama Ada yang tau-tau dicemplungin di set gitu Gimana? Bunda kangen yang mana? Kangen teater juga gak? Ya itu Teater gak ngangenin Gimana? 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 Gimana gak ada duit ya kan? Walaupun bunda besar dari teater Iya Sebab Kalau ikut teater koma misalnya ya Itu pasti Prima donanya tuh pasti Kalau gak ratna Dede Atau yang muda-muda gitu ya Yang gue gak catap lagi Buat gue yang sesuai ini Jadi gue pasti dapat yang ece-ece kan? Nah ece-ece Duitnya juga ece-ece Oke Yang pertanyaan terakhir nih Karena Mbak Ayang sudah Melalang buana di dunia perfilman Indonesia Bagaimana sih Mbak Ayang melihat dunia perfilman Indonesia sekarang Dan harapan untuk kedepannya seperti apa? Kayaknya sih akan go on ini semua Akan udah bagus kayak Sangat bagus Bedanya jaman dulu Yang sekarang ini mungkin kena digital Mungkin kena apa Saya gak tau Ruhnya gak ada Film-film yang sekarang tuh Ruhnya gak ada Iya Jadi gak ada sesuatu yang kita bawa pulang Besoknya masih ada gitu loh Iya Oke Terima kasih banget loh Bunda Seru banget Seru banget Terima kasih juga Terima kasih gue diajak ke sini Terima kasih gue diajak ke sini Berbagi pengalaman Dan yang pasti Ini kita ketawa-ketawa terus dari tadi Mudah-mudahan ini juga menghimpur buat memirsa Sebelum memulai minggunya hari Senan besok Yes Dan tadi kita juga sudah kedatangan Okya Sokawati Yang juga memberi banyak inspirasi buat kita Terima kasih Anda sudah bersama kami sampai akhir acara Kita jumpa lagi minggu depan Bersama saya Olga Lydia With all the sisters Balkis Nadia Lolita Dan Sahila Bye